Intro Kisah Hanako Hantu penunggu toilet sekolah di Jepang Kisah-kisah mistis seputar sekolah ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia saja Di Jepang misalnya, ada sebuah kisah legenda rakyat yang bercerita tentang sosok penunggu toilet sekolah Sosok penunggu toilet sekolah itu berwujud seorang gadis berambut pendek dan memakai rok merah dengan baju putih bernoda darah Sosok gadis penunggu toilet sekolah itu disebut dengan nama Hanako Hanako dipercaya menghuni toilet wanita di bilik nomor 3 di lantai 3 Untuk memanggil Hanako, seseorang harus mengetuk pintu toilet bilik nomor 3 selama 3 kali Dan bertanya, Hanako-san apakah kau ada di dalam? Jika di dalam bilik itu ada Hanako maka dia akan menjawab Ya aku ada di dalam Beberapa cerita rakyat mengatakan bahwa saat bilik toilet dibuka Hanako akan berdiri di atas toilet dengan tatapan kosong Kemudian dia akan menarik siswa itu masuk bersamanya dan mengunci pintunya Beberapa mengatakan bahwa Hanako akan keluar dari bilik untuk mengejar siswa itu dan menyakiti mereka Meski demikian banyak siswa yang percaya bahwa Hanako bisa berada di sekolah mana saja Selain itu perilaku Hanako juga berbeda-beda dari satu tempat ke tempat lain Legenda mengenai dirinya juga bervariasi Di daerah Yamagata misalnya Konon Hanako ini punya penampilan seperti kadal berkepala tiga yang akan memakan anak-anak Sebuah legenda tentu memiliki asal-usul termasuk sosok Hanako ini Tahun 1980 Jepang dihebohkan dengan pengakuan beberapa siswa yang diserang oleh Hanako Hanako dipercaya sebagai korban bom saat perang dunia dia dan ia meninggal saat berada di toilet Ada legenda lain yang mengatakan bahwa Hanako adalah siswa yang selalu dibeli Dan dia memutuskan untuk gantung diri toilet sekolahnya Namun salah satu sekolah wilayah Fukushima punya kisah yang berbeda mengenai Hanako Menurut rumor Hanako adalah seorang siswa yang terjatuh dari jendela perpustakaan Dan rohnya menetap serta bersembunyi di toilet sekolah Para siswa di Jepang percaya dengan sosok Hanako Namun mereka sering membuatnya sebagai taruhan saat masa orientasi Jadi jika ada siswa baru maka akan disuruh untuk mengetuk pintu toilet bilik nomor tiga di malam hari Untuk menakut-nakuti mereka Saat bertemu Hanako berlari merupakan pilihan yang tepat Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe Ikuti terus Salaman Channel Indonesia Untuk mendapatkan informasi menarik lainnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.